Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Medan mulai berlaku pada hari ini, Senin 12 Juli. Sebanyak 17 titik lokasi di Kota Medan disekat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dari 17 titik yang akan disekat di Kota Medan, ada 5 titik diantaranya yang merupakan pintu masuk menuju Kota Medan. Pos penyekatan tersebut digunakan untuk memastikan kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Kota Medan. Bagi warga di dalam Kota Medan, diperbolehkan beraktivitas dan melintasi pos penyekatan dalam kota. Khusus di 5 titik pintu masuk menuju Kota Medan sebenarnya telah dilakukan mulai Jumat 9 Juli petang. Untuk muta informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada GoKlas. Halo, selamat siang GoKlas. Oke, selamat siang Firda. Oke, selamat siang Firda. Ada pun titik pos penyekatan di mana saja lokasi bisa dijelaskan. Oke, untuk akibat dari kebijakan PPKM darurat yang ada di Kota Medan, itu ada sekitar 17-18 titik penyekatan yang dilakukan. Yakni kalau untuk yang berada di dalam Kota Medan, itu ada di Jalan Sutirman, Simpang Jalan Dipenogoro, ada Jalan Suprapto, di Simpang Jalan Imam Bonjol, kemudian ada Jalan Dipenogoro, di Simpang Jalan Denudil Arifin, ada di Jalan M. Hayamin, Simpang Jalan Merajiga, ada juga Jalan Pemuda, Simpang Jalan Palang Merah, kemudian Jalan Tokotamso, di Simpang Jalan Alphala, kemudian ada di Jalan Gatosproto, di Simpang Manhattan, dan kemudian ada di Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus Busu, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Indogrosir, dan Jalan HM Yamin, di Simpang Asara. Itu mungkin beberapa titik pos yang ada di dalam Kota Medan. Sementara untuk yang titik perbatasan, itu ada di pos Rivera di Jalan Sisingamangaraja, kemudian ada pos Simpang Jamin Guning, itu Jalan Besar Delitua, dan ada di pos Kampung Lalang, itu di Jalan Gatosproto, di Simpang Batan, kemudian ada di pos Tisewa, di Tempung, di Jalan Ledosbuno, dan yang kelima itu di pos Simpang Tuntungan, Jalan Damian Guning. Jadi untuk di daerah perbatasan itu, ada sekitar lima pos yang saat ini sedang dilakukan. Terkait suasana di pos Penyekatan PPKM Darurat yang berlaku pada hari ini seperti apa? Nah, sampai saat ini saya dari tadi pagi sampai sekarang masih berada di pos Tisewa, salah satu pos perbatasan yang diberlakukan PPKM Darurat. Nah, ada pun dari sejak pagi, personel kepolisian berserta pemerintah setempat juga dari aparat-aparat terkait, telah melakukan stay di pos, dan sekitar pukul 11 tadi sudah melakukan sedikit sosialisasi kepada masyarakat. Jadi untuk PPKM Darurat ini, di tiga hari pertama itu pihak dari pos ataupun pemerintah terkait yang melakukan penyekatan itu hanya masih sebatas sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setiap masyarakat tadi yang datang dari arah dari Serdang itu menuju inti kota itu diperiksa apakah mengenakan masker atau tidak dan juga diperiksa apakah sudah melakukan vaksinasi atau tidak. Namun, jika masyarakat yang tidak mengenakan masker itu langsung disuruh putar balik. Sementara untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi langsung dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Setelah itu juga masyarakat dilakukan pengecekan suhu yang dimana jika suhu masyarakat yang ingin ke inti kota dari Dela Serdang itu melebihi dari 37,7 derajat Celcius maka langsung akan dilakukan swab antigen. Oke, terkait PPKM Darurat di kota Medan sendiri akan berlaku hingga kapan, go kelas? Ya, untuk PPKM Darurat ini akan berlaku sampai tanggal 70 Juli. Oke, 70 Juli. Kemudian adakah imbauan atau mungkin sosialisasi dari Kandit Lakai Lantas di sana? Ya, kepada dari Kandit Lantas Percuse Tuan yang memang stay di pos titis sewa memang sempat melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kiranya di dalam tiga hari ini masyarakat mengetahui benar apa yang dimaksud dengan PPKM Darurat ini. Sehingga nanti ketika lewat dari tiga hari setelahnya barulah pihak aparat ataupun petugas yang ada di pos titis sewa itu melakukan penutupan jalan kemudian langsung melakukan pemeriksaan yang lebih ketat daripada tiga hari pertama ini. Oke. Tadi benar, setadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kandit Lantas Posek Percuse Tuan itu Syahril Ramadan dan berikut liputannya untuk Anda. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang untuk kegiatan PPKM Darurat kita pada hari ini di titis sewa Bang. Terima kasih ya untuk kegiatan kita di pos penyekatan PPKM Darurat di titis sewa ini. Hari pertama dan hari ketiga kita diperintahkan untuk memberikan imbauan atau sosialasi kepada masyarakat yang akan didirikan dan yang akan menuntuh ke inti kota. Apa saja imbauannya Bang? imbauannya kepada masyarakat ya supaya memakai protokol kesehatan kalau memang tidak memang perlu kembali ke inti kota ya jadi rumah saja. Kemudian ada program pemerintah untuk vaksinasi ya vaksinasi. Karena tidak berupa kemungkinan bakalan nanti di perbatasan ini yang akan ditanyakan itu surat antigen dan vaksinasi. Itu karena setelah tiga, itu yang kita tanyakan nanti. Kalau memang tidak ada ya mungkin akan kita selalu besar balik. Dan warga Medan yang bisa ke inti kota ada persyaratannya enggak Bang? Harus bekerja atau yang lain-lain? Untuk warga yang dari Dari Serdang ke inti kota yang ke Medan. Jadi mereka yang kita imbau. Pada umumnya kan yang dari pinggiran ini mereka bekerja. Pada umumnya bekerja semua ke ke kota. Jadi ya kita itu demikian. Selagi ada program pemerintah untuk vaksinasi ya di laksananya. Kalau memang mau pergi ke luar daripada kofisi mungkin dipinta persyaratan atau persyaratan itu. Kapan nih Bang aktivitasnya Bang? Mulai berlangsung dong? Mulai berlangsung nih tanggal 12 mungkin. Tanggal 12 sampai tanggal 20. Untuk penyekatannya Bang? Untuk penyekatannya ya. Kita udah mulai dari hari Sabtu. Udah kita laksanakan di sini untuk penyekatannya. Dan pembatasan aja. Pembatasan harus. Dan dari Dari Serdang ke inti kota aja yang masih kita laksanakan. Apakah nanti jalan akan ditutup Bang ini? Kalau saran saya kalau penutupan sini mungkin kemungkinan besarnya susah. Kenapa dibilang susah? Karena daripada situasi jalan ini akan memadat. Jadi kita hanya mempersempit aja mempersempit arus yang dari Dari Serdang yang menutup ke inti kota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!